Sudah dalam rangka memperingati hari kelahiran Pancasila tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Karangasem Bali menggelar Apel Bendera di Lapangan Tanah Aron, Kabupaten Karangasem, Sabtu 1 Juni 2024. Apel Bendera langsung dipimpin Bupati Karangasem, Igedudana, dan diikuti seluruh OPD pemerintah di lingkungan Karangasem. Pada upacara ini, Bupati Karangasem membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Pidato tersebut menyampaikan pesan pentingnya terkait hari kelahiran Pancasila pada Sabtu Juni 1945 yang memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Tema peringatan hari lahir Pancasila tahun 2024 adalah Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini menegaskan bahwa Pancasila adalah pemersatu yang menyatukan bangsa Indonesia dengan segala perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong seribu tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri, dan berdaulat. Bupati Dana menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila yang menjadi bintang pemandu bagi kehidupan bangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia dan di dalam Pancasila terkandung nilainya leluhur yang menjunjung tinggi inklusifitas, toleransi, dan gotong royong. Kita sudah seperti membudaya. Peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni yang dirayakan pada tahun 2024 ini kami di Karangasem begitu seriusnya merayakannya. Bahkan nanti sehari pun kami akan melaksanakan pemerhatan benyara karena Pancasila ini sebagai pemersatu bangsa. Ketegaknya konstitusi, inilah kami bersama gajaran pemerintah Orang Karangasem betul-betul serius dan semangat untuk merayakan hari lahirnya Pancasila ini. Harapan depan seperti apa? Harapan kami ke depan, Pancasila ini karena sebagai pemersatu bangsa ayo kita jaga bersama-sama, saling hormat-mahormati, saling harga menghargai karena isi dari Pancasila ini sangat bagus sekali. Pesan penilainya adalah bahwa Pancasila harus dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Selain regulasi yang berlandaskan pada semangat dan jiwa Pancasila keteladanan yang tercermin dari etika, integritas, dan karakter pemimpin dan rakyat Indonesia juga sangat diperlukan.